Hai Andika, guys disini Di video kali ini kita akan unboxing sebuah mantan flagship dari iPhone Nah iPhone itu biasanya memang flagship terus ya Ada yang mid-range seperti SE atau SE 2020 atau XR Nah kalau misalkan ini, ini adalah mantan flagship tahun 2018 Yang saya lihat tadi harganya itu barunya Rp24.500.000 dulu tapi ya pada tahun 2018 Nah ini saya beli harga bekas dengan harganya Rp10.500.000 Kira-kira smartphone apa ini? Di video kali ini akan kita unboxing tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya Buat kalian yang belum cuci tangan Cuci tangan dulu, kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik Mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif Coba kalian tebak ya tahun 2018 mantan flagship dari iPhone kira-kira apa? Nah ini ada logo iPhone-nya dan perkenalkan ini adalah Aduh susah ya iPhone XS Max Nah ini kok kayaknya ada sesuatu disini Oh ada di luar ya, ada charger-nya Nah ini kok ada charger di luar, apakah bonusan atau gimana Kita coba lihat Tapi kita bahas dulu ya Jadi saya beli ini yang varian 256GB Kenapa saya beli? Karena Tomo pengen beli iPhone ya Karena dia pakai Huawei, pakai Android Dan pengen balik ke iPhone lagi Karena iPhone 7-nya rusak Ya udah Jadi kita beliin, nggak saya beliin sih ya Jadi Tomo nyicil Yang 256GB iPhone XS Max Gold Nanti akan kita cocokkan iminya Dan karena ini versi 2018 Jadi box-nya yang bukan box poki-poki Atau bukan box gepeng seperti ini Dan kita coba lihat Wih, di dalamnya ada plastik bubble seperti ini Dan ini yang warna gold Wih, kalau sekilas kayaknya masih mulus banget Tapi nanti aja kita lihat dulu apakah perlengkapannya masih ori Wih, charger-nya, charger-nya nggak ada ternyata ya Makanya charger-nya dikasih ini tadi ada di luar Dan disini ada Wih, kita dikasih temper ya Temper-nya ini kayaknya juga bekas Tapi masih ada temper bekas Kayaknya loh ya Kayaknya soalnya Udah nggak terlalu Udah nggak terlalu rapi sih Kemudian juga masih ada earbuds Earbuds-nya kayaknya Kalau saya lihat sih ori ya Karena warna putihnya udah pudar seperti ini Dan dia pakai koneksi lightning Seperti ini Kemudian Ada, masih ada stiker Dan buku panduan seperti ini Ini ada nota Notanya apa ini? Oh, nota orangnya beli dulu berarti ya Ini notanya orang beli dulu 19 juta Dan ini saya dapat harganya 10.500 juta Bener ya Oke, jadi sekarang kita coba bahas untuk HP-nya Kita coba lihat dulu untuk kondisi fisiknya Kalau di bagian back cover-nya ini Masih lumayan mulus ya menurut saya Kayak nggak ada scratch sama sekali Bagian pinggir-pinggirnya juga Masih aman ya Mungkin ini buyernya dulu Kalau yang rose gold seperti ini Seharusnya sih yang suka cewek ya Mungkin dulu yang pakai itu cewek Jadi masih mulus seperti ini Kemudian ada dual camera di belakang Dan sekarang coba kita nyalakan Dan kenapa saya beli yang 10.500.000 Sebenarnya ada Yang jual itu ya 9 juta Bahkan ada yang di bawah 9 juta Cuman kalau saya lihat deskripsinya itu Indosat and smart fans only gitu Nah, Tomo pengennya sih Yang pakai semua kartu bisa Walaupun dia pakainya sekarang smart fans Cuman ya mungkin kalau misalkan pengen ganti kartu Biar enak gitu ya Nah, seperti ini untuk iOS-nya Sudah iOS 14 Dan sekarang kita coba untuk kartu Telkomsel-nya Apakah dia bisa? Karena kalau misalkan sudah bisa pakai Telkomsel Berarti dia sudah bisa semua kartu Dan kalau kita lihat untuk tempat sim cardnya Ini yang single sim nano seperti ini ya Karena kalau kalian dapat yang Hong Kong Itu bisa dual sim Jadi bolak-balik Bisa pakai fisik Kalau ini kayaknya cuma e-sim sama nano sim aja Oke, jadi kita coba masukkan Dan kita lihat apakah sinyalnya bisa keluar Karena, uh langsung ya Langsung LTE, Telkomsel, pelanggan yang terhormat Dan sekarang kita coba untuk cek pulsa Nah, oke Jadi sudah bisa ya Oke, kalau kita lihat Sinyalnya aman Jadi kalau misalkan kalian beli iPhone Perhatikan dulu deskripsinya ya Hampir semua HP sih HP sekarang karena Kalau misalkan itu gak resmi Yang bisa itu kartunya cuma Indosat dan juga smart fan Ketika dia resmi Dia bisa pakai Telkomsel, XL Ya, all operator gitu lah intinya Nah, sekarang kita cek dulu Untuk battery health-nya Kita coba lihat Ada berapa persen Nah, ini untuk battery health-nya Gak terlalu bagus ya Karena di bawah 90% Jadi 87% Untuk battery health-nya Tapi ini mending sih ya Kalau kalian tahu punya saya itu Sekarang udah 85% loh 11 Pro Max Jadi umurnya lebih mudah Yang 11 Pro Max seharusnya Coba kita lihat Terakhir itu 85% Tapi sekarang gak tahu tuh ya 85% Kalau ini 87% Selisih 2 lah Dan sekarang kita coba cek Untuk kameranya ya Apakah masih bagus Kita coba foto vektor Cuman vektornya ini Baterainya lagi habis ya Kasian gak pernah Saya urus ini sekarang Oke, jadi kamera sudah Mungkin kayaknya itu aja ya Untuk unboxing iPhone XS Max Apakah iPhone XS Max ini Masih worth it Kalau digunakan di 2020 Kita lihat dari harganya aja 10 juta lebih Ya seharusnya masih worth it aja lah Cuman Kemarin sebenarnya Saya mau nyarankin Tomo itu Ke iPhone 11 Karena harganya Kalau gak salah Sekitar 11,99 baru ya Jadi 12 juta Ini 10,5 Tinggal nambahin 1,5 juta seharusnya Cuman Tomo pengennya layar Yang lebih besar Karena buat main Mobile Legends Jadi ya XS Max ini mungkin Opsi yang menarik Kalau misalkan Kalian juga pengen Layar yang lebih besar Saya tadi mau cari apa ya Mau cari storage Kemudian untuk storagenya Juga bener ya Ini 256 GB Tapi coba kita lihat Untuk boxnya Ini tembus dengan IMEI yang ada disini Enggak Dan kalau kita lihat Disini ya Untuk IMEI nya Dua-duanya bener Jadi ada yang SIM Nano SIM Yang disini udah pake Telkomsel Pake master Belakangnya 5127 Jadi ini bener 5127 Dan ada SIM Yang digital Atau eSIM Kalau di Indonesia Pake smart fan ya Itu belakangnya 373 Ini 373 Jadi Untuk boxnya Tembus Istilahnya kalau misalkan Kalian beli iPhone Karena ada box Tembus Triutools Ijo Cuman ini gak usah kita tes Triutools lah ya Karena Battery healthnya 87% Tapi kalau untuk layarnya Ini ori kok Kalau yang gak ori itu Misalkan kita Tampilkan yang bagian putih Gampangnya seperti ini Kalau misalkan kalian pengen tau Ori atau enggak Nah di pinggir-pinggirnya itu Biasanya ada kayak Semacam biru gitu Kalau layarnya gak ori ya Nah Kalau ini aman Kayak screen bleeding Kalau misalkan di Android 3 jutaan yang IPS Nah kalau ini enggak Jadi udah aman Oke lah Jadi mungkin cukup segitu aja Video kita kali ini Saya minta maaf Kalau ada kesalahan dalam Penyampaian informasi Seperti biasa Kalian bisa mengkoreksinya Di kolom komentar Saya Nika Sya Budi And see you On the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax